Intro Widih, seger nih kelihatannya. Kenalin FEMS, Nasu Kadundung. Hidangan spesial dari kawasan wisata alam Rawabangun. Desa batetangga, kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Rasanya gurih dan segar, berasal dari daun kedondong. Bagi penggembara makanan sehat, menu ini udah komplit. Sehatnya dapet, enaknya juga dapet FEMS. Nasu Kadundung paling nikmat disantap dengan ketupan. Tapi pake nasi panas kayak begini, juga enak kok. Tambahan cabai rawit merah makin memperkaya setiap sendok Nasu Kadundung. Hmm, bikin lagi. FEMS, beberapa jenis tanaman buah emang banyak tumbuh di kawasan Rawabangun. Kayak pohon kedondong ini, berasal dari suku yang sama dengan buah mangga, kedondong memiliki rasa yang asam. Kalau mau diolah jadi Nasu Kadundung, pilihlah daun yang masih muda atau usia sedang. Kalau udah tua, rasanya kurang sip. Gak banyak bumbu atau rempah yang dipakai untuk ngebuat Nasu Kadundung. Selain daun kedondong, ada ayam kampung juga nih. FEMS, ayam kampung adalah istilah lokal untuk menyebut jenis ayam yang tidak dibudidaya secara masal. Gak ada pemberian pakan dan tindakan instan supaya ayam cepat besar. Gak heran kalau daging ayam kampung lebih padat dan minim lemak ketimbang ayam negeri. Kalau diolah jadi Nasu Kadundung, rasanya pasti lebih enak. Potong ayam kampung supaya gampang diolah, FEMS. Bagian ciruan ayam juga jarang dipakai. Kalau udah bersih, langsung aja rebus ayam hingga lunak. Untuk rebusan awal, gak usah pakai bumbu ya. Cukup sejumput garam saja. Oh iya FEMS, Nasu Kadundung adalah jenis makanan Nusantara dengan bumbu yang minimalis. Tapi punya rasa nikmat yang maksimal tuh. Tambahan merica bisa memberi sensasi pedas yang berbeda dengan cabai. Lebih hangat gitu rasanya. Rempah tambahan yang lain, ada laos dan serai. Selanjutnya, tumis bumbu halus. Gak usah pakai minyak mandar alias minyak kelapa murni, FEMS. Cukup minyak goreng yang biasa juga bisa kok. Kalau udah wangi, angkat deh. Nasuka Dundung dari Sulawesi Barat bukan satu-satunya masakan Nusantara dari Daun ke Dondok. Sebagian wilayah Jawa Tengah juga ada sayur becek, FEMS. Bedanya, sayur becek memakai daging kerbau atau sapi. Kalau Nasuka Dundung, pakai M kampung. Resep masakan ini telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat patai. Misalnya, suku di Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Dulunya, FEMS, kuliner ini tersaji sebagai hidangan utama dalam acara spesial. Seperti perkawinan, kitanan, atau pesta adat. Sekarang, si FEMS, Nasuka Dundung menjadi hidangan lezat sehari-hari. Kapan saja bisa disantam. Rebus ayam memang butuh waktu yang lama, FEMS, untuk menghasilkan tekstur ayam kampung lebih lembut. Sisa air rebusan ayam juga jangan diganti, biarkan kuah kaldu memperkuat rasa guri Nasuka Dundung. Daun ke Dondong menjadi yang paling terakhir masuk, FEMS. Masaknya juga gak lama-lama, agar kandungan nutrisi daun ke Dondong lebih terjaga. Asam-asam begini, daun ke Dondong juga ampuh turunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Dijamin, bikin sehat. Sensasi asam daun ke Dondong mempengaruhi cita rasa kuah bening kaldu ayam yang menyegarkan. Walau tanpa tambahan penyedap rasa, Nasuka Dundung dijamin bisa menciptakan kejutan di lidah. Jadi istimewa. Ayo, siapa yang mau menu spesial yang rasanya sungguh aduhai. Nikmat!